Shalom Aleyhim Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita Mari kita buka di dalam kitab Kohelet atau kitab pengkotbah Pasal 10 ayat yang ke 7 Malam ini saya tidak mempergunakan presentase saudara-saudara Karena dari kemarin saya merangkai video-video perjalanan ke Israel Dan baru selesai tadi Jadi selesai ibadah ini saudara bisa lihat perjalanan ke Israel Baru tadi pagi saya upload dan baru selesai Tadi Memakan waktu hampir 10 jam Ya Baik Bapak Ibu saya akan ajak untuk kita membaca Di dalam kitab Kohelet Atau kitab pengkotbah Pasal 10 ayat yang ke 7 Saya akan bacakan di dalam teks berbahasa Ibrani terlebih dahulu Di sana dikatakan demikian Ra'iti abadim al-susim Wessarim hulukhim Ka'abadim al-ha'aret Terjemahan ini persis sama dengan terjemahan ILT Dikatakan Aku telah melihat budak-budak di atas kuda Dan para pembesar yang berjalan kaki Seperti budak Sekali lagi Aku telah melihat budak-budak di atas kuda-kuda Ya Jadi kudanya itu Jamak Karena disitu dikatakan susim Bukan sus saja Kalau sus itu kuda Tapi ada Akhiran im Jadi bentuknya jamak Jadi Aku telah melihat budak-budak di atas kuda-kuda Dan para pembesar yang berjalan kaki di tanah Seperti budak Nah Bapak Ibu yang terkasih Apa sih sebetulnya Maksud dari ayat ini Saya merenungkan sudah cukup lama Apa maksud dari ayat ini Saudara-saudara Ternyata dari Apa yang saya renungkan Saya hanya menemukan satu kalimat saja Yaitu Segala sesuatu Bisa terjadi Terbalik Orang yang Nampaknya pembesar Tetapi Tiba-tiba bisa menjadi Seperti budak-budak Contohnya begini Saudara-saudara Di dunia ini Kita melihat Atau bahkan mendengar Ada orang-orang Yang lama Kita tidak jumpa Saat kita berjumpa Kita melihat satu perubahan Yang menyolok Dalam hidup mereka Dulunya Saya melihat orang ini Kayaknya hidupnya Pas-pasan gitu ya Tetapi setelah Perjalanan waktu Sekian tahun Dan ketika kita jumpa Tiba-tiba Saya menemukan orang ini Kayak raya Tetapi sebaliknya Ada orang yang Saya melihat dulu Kayak raya Dia memiliki Segala-galanya Tetapi saat berjumpa Dia mengatakan Saya Sekarang jatuh miskin Saya bangkrut Saya tidak bisa Ngapa-ngapain Rumah pun cuma kontrak Saudara-saudara Nah Disitulah Kenapa Ayat ini Mengatakan Aku telah melihat Budak-budak Di atas kuda Bukankah Budak itu Harusnya jalan kaki Iya toh Kok bisa Di atas kuda Dan Pembesar-pembesar Yang seharusnya Di atas kuda Kok bisa Jadi seperti budak Artinya Di dalam kehidupan Di dunia ini Segala sesuatu Bisa terbalik Saudara-saudara Jadi Saya katakan Bahwa Memang ada orang Yang membahasakan Begini Hidup itu Ibarat seperti Sebuah roda Kadang di atas Kadang di bawah Menurut saudara Benar atau tidak Salah Kita tidak boleh Termakan Dengan Falsafah itu Itu falsafah yang Keleru Saudara-saudara Kadang di atas Kadang di bawah Ya kalau di bawahnya itu Rodanya enggak Membelet Saudara-saudara Nah kalau kebelet Ya berarti Di dalam tanah Kehidupan kita Itu bukan Seperti roda Tetapi Seperti Tangga Selalu naik Dan Selalu Naik Saudara-saudara Jadi Saya katakan Bahwa Memang Orang Di luar sana Itu bisa Terjadi Seperti itu Tetapi Tidak Bagi saudara Semua Haleluya Itu yang harus Kita perhatikan Nah Karena di dunia ini Juga kita Mesti ngerti Sekalipun Kita selalu naik Saya pernah Menyampaikan Satu materi Bahwa Semua yang ada Di dunia ini Sifatnya tidak kekal Oleh karena itu Bukan berarti Kita tidak bisa Mempertahankan Apa yang kita miliki Agar Apa yang kita Punyai Kekayaan yang Saudara miliki Kecerdasan Kepandean Hikmat Akal budi Yang saudara miliki Itu tidak hilang Tetapi Bisa langgeng Dinikmati Anak cucu kita Bahkan sampai Ke generasi Di bawahnya Amen Nah Untuk masalah Expired Saya pernah memberikan Satu materi Judulnya Perhatikan Tanggal Kadaluarsanya Saya ingat Saya pernah Menyampaikan Hal ini Delapan Bulan yang lalu Itu Menyangkut Masalah Expired Saudara punya Kekayaan Juga bisa Expired Ya Saudara punya Kemiskinan Juga bisa Expired Lah Kalau kemiskinan Yang expired Tidak apa-apa Sudah-sudara Pasti Akan naik Lah Tapi Kalau kekayaan Yang expired Akan menjadi Turun Sudah-sudara Nah Oleh karena Itulah Malam hari ini Saya akan Ajak Saudara Untuk Bersama-sama Merenungkan Bagaimana Sih Supaya Saudara Punya Posisi Jalan Kaki Bisa Menunggang Kuda Maksud ya Saudara-saudara Jadi yang tingkatnya Di bawah Saudara bisa Naik ke atas Dan yang sudah Di atas Tidak Bisa Ke bawah Nah yang Supaya Saudara Mempertahankan Yang di atas Saudara ingat Kembali materi Saya Perhatikan Tanggal Kadaluarsanya Tetapi yang Barangkali Di bawah Perlu Saudara Dengarkan Materi Saya Malam hari ini Bagaimana Kalau Saudara Berkata Aku Ibarat Seorang Pejalan Kaki Ya Pejalan Kaki Boleh saja Tetapi Bisa Naik Ke atas Punggung Kuda Saya Menemukan Ada Beberapa Hal Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Lakukan Agar Posisi Kita Jangan Selalu Jadi Pejalan Kaki Tetapi Menjadi Penunggang Kuda Ya Bapak Ibu Nah Oleh Karena Itulah Kalau Kita Berada Di Bawah Saudara Tahu Di Bawah Tanah Itu Kalau Hukum Elektro Sifatnya Positif Atau Negatif Negatif Atau Positif Negatif Tanah Itu Negatif Grounding Itu Negatif Ya Jadi Supaya Kita Bisa Naik Ke atas Punggung Kuda Kita Harus Tinggalkan Yang Negatif Simple Saja Saudara Saudara Yang Negatif Itu Apa Ketidakadilan Itu Negatif Kekejaman Itu Negatif Kesuraman Kedengkian Itu Juga Negatif Kemarahan Negatif Nggak Kira-kira Oh Kemarahan Itu Sangat Sangat Negatif Saudara-saudara Emosi Negatif Atau Positif Bisa Negatif Bisa Positif Kalau Emosi Karena Emosi Positif Juga Ada Nah Oleh Karena Itu Hal-hal Yang Sifatnya Negatif Itu Harus Ditinggalkan Saudara Jangan Terus Berdiri Di Atas Tanah Yang Sifatnya Negatif Jadi Ini Saya Pakai Bahasa Kiasan Jangan Sampai Berpikir Kita Tidak Boleh Berdiri Di Atas Tanah Anjok Pie Ini Saudara Salah Menangkap Kalau Begitu Saya Berbicara Menggunakan Bahasa Kiasan Saudara Jangan Berjalan Di Atas Tanah Di Atas Yang Sifatnya Negatif Ketika Saudara Berhadapan Dengan Sebuah Kegagalan Di Masa Lalu Itu Juga Sifatnya Negatif Saudara Jadi Jangan Jangan Selalu Mengingat Kegagalan Masa Lalu Harus Disingkirkan Itu Saya Tidak Mengatakan Dilupakan Karena Memori Manusia Tidak Mungkin Melupakan Hal-hal Yang Menyakitkan Tidak Mungkin Tetapi Saudara Bisa Survive Sekalipun Kita Pernah Mengalami Kegagalan Bukan Berarti Energi Kita Itu Tetap Tinggal Di Dalam Sebuah Kegagalan Kita Tidak Dirundung Duka Terus Menerus Kita Tidak Dirundung Kesedihan Terus Menerus Tetapi Kita Bisa Move On Bahasa Sekarangnya Begitu Saudara Kita Bisa Move On Dan Kita Harus Belajar Untuk Meninggalkan Yang Sifatnya Negatif Kita Harus Memperbaiki Saudara Bisa Cari Tau Penyebabnya Bukan Malah Trauma Biasanya Kegagalan Masa Lalu Itu Bikin Orang Trauma Dia Ditolak Oleh Seorang Pejabat Dia Takut Untuk Berhadapan Dengan Pejabat Tapi Sekarang Saudara Tidak Boleh Berpikir Seperti Itu Saudara Harus Lihat Bahwa Dirimu Itu Memiliki Potensi Yang Sangat Besar Bisa Saja Seorang Pejabat Menolak Saudara Bisa Saja Tetapi Saudara Katakan Kau Tolak Aku Kau Rugi Besar Karena Aku Punya Sesuatu Yang Lebih Hebat Dari Kamu Paham Bapak Ibu Sesuatu Yang Sifatnya Negatif Saya Berpikir Saudara Pasti Semua Paham Sudah Berkali Kali Saya Ajarkan Apa Sifatnya Negatif Tinggalkan Semua Itu Mengeluh Negatif Enggak Kira-kira Negatif Kebencian Kepahitan Itu Juga Negatif Nah Itu Ditinggalkan Itu Tip Saya Yang Pertama Agar Supaya Kita Tidak Berjalan Kaki Tetapi Naik Kuda Bahasa Saya Naik Kuda Itu Berarti Kehidupan Saudara Ada Di Atas Standar Manusia Biasa Kemudian Saudara Yang Kedua Berjuang Dengan Orang Yang Mau Berjuang Bersama Dan Jangan Dengan Orang Yang Selalu Minta Diperjuangkan Saudara Nah Ini Perhatikan Bahasa Saya Berjuanglah Bersama Orang Yang Mau Berjuang Bersama Jangan Saudara Bersama Dengan Orang Yang Minta Diperjuangkan Terus Saudara Kan Capek Saudara Kan Lalah Karena Begitu Banyak Orang Orang Yang Ada Di Dunia Ini Yang Hanya Mengasihani Diri Sendiri Minta Selalu Diperjuangkan Kita Perlu Belajar Saudara Kita Harus Punya Keyakinan Bahwa Aku Diberikan Kemampuan Oleh Bapak Yahweh Untuk Melakukan Segala Perkara Tuhan Menjadikan Engkau Sebagai Seorang Pemenang Ada Pepatah Di Luar Sana Yang Berkata You Born To Be A Winner Kamu Dilahirkan Sebagai Pemenang Jadi Sifat Saudara Itu Adalah Sifat Pemenang Menang Melawan Apa Melawan Setiap Masalah Melawan Setiap Beban Beban Berat Bahkan Saudara Bisa Bisa Memperjuangkan Kekalahan Orang Lain Memperjuangkan Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Boleh Tapi Kalau Tiap Hari Orang Itu Terus Minta Diperjuangkan Ya Perlu Tanda Tanya Ajari Orangnya Ayo Kamu Ajari Supaya Kamu Bisa Berjuang Sendiri Ada Pepatah Di Luar Sana Yang Berkata Jangan Kasih Uang Tapi Kasih Pancing Karena Kalau Kasih Uang Buat Beli Selesai Habis Tapi Kalau Kasih Pancing Ya Mereka Bisa Memancing Bisa Dapatkan Tetapi Juga Ya Kita Perlu Ngajari Cara Mancing Yang Bener Seperti Apa Ya Toh Gak Cuman Punya Pancing Tapi Gak Ada Umpannya Yang Mana Bisa Sudah Sudara Jadi Kita Sebagai Anak Anak Bapak Yahweh Harus Terus Berjuang Dan Sudara Perlu Memiliki Partner Seorang Pejuang Juga Yang Ketiga Janganlah Sudara Hidup Dari Pendapat Dan Penilaian Orang Lain Yang Akan Mengendalikan Hidup Sudara Ingat Bahwa Tiap Manusia Itu Memiliki Jalan Jalan Hidup Hidup Masing Masing Hari Minggu Yang Lalu Saya Sudah Kasih Ilustrasi Bukan Seorang Yang Beli Keledai Itu Saya Berharap Saudara Masih Ingat Ya Jadi Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Kita Tidak Boleh Menjalani Hidup Ini Berdasarkan Pendapat Dan Penilaian Orang Lain Jangan Jangan Menyesuaikan Diri Dengan Keinginan Orang Lain Karena Apa Sudah Sudara Karena Kalau Kita Menyesuaikan Keinginan Orang Lain Apalagi Itu Bertentangan Dengan Hati Nurani Saudara Saudara Sama Saja Memasukkan Diri Saudara Kedalam Jurang Hati Hati Ada Begitu Banyak Orang Yang Menjalani Hidup Ini Yang Tidak Paham Aku Harusnya Bagaimana Menjalani Hidup Ini Orang Lain Ngomong Seperti Ini Aku Jalani Nanti Orang Lain Lagi Kasih Pendapat Beda Lagi Kita Jalani Lagi Akhirnya Kita Bingung Saudara Apa Yang Harus Aku Lakukan Saudara Akan Menjalani Hidup Saudara Dengan Gaya Hidup Orang Lain Yang Bertentangan Dengan Diri Sendiri Hanya Karena Sungkan Atau Merasa Enggan Itu Sebuah Kekeliruan Yang Sangat Fatal Sangat Fatal Karena Saudara Melakukan Itu Hanya Karena Enggak Enak Sama Orang Kalau Aku Tidak Melakukan Nanti Orang Bisa Benci Sama Saya Ya Sudahlah Aku Tak Lakukan Saja Sekalipun Aku Tidak Suka Enggak Bisa Jalan Hidup Kayak Begitu Saudara Sampai Disini Paham Dan Saya Perlu Tekankan Jangan Takut Terhadap Penilaian Orang Lain Selama Saudara Hidup Benar Dan Sesuai Firman Tuhan Jalani Saja Kecuali Kalau Hidup Saudara Keliru Ada Orang Yang Mengingatkan Nah Itu Boleh Tapi Selama Hidup Saudara Sudah Selaras Dengan Firman Saudara Menjalani Hidup Ini Dengan Tulus Dengan Baik Dan Ada Orang Yang Berusaha Untuk Membelokan Jalan Hidup Saudara Itu Akan Sangat Berbahaya Saudara Memang Kadangkala Kita Melihat Ketulusan Hati Kita Itu Bisa Saja Dipakai Oleh Orang Yang Akan Menjerumuskan Kita Saya Katakan Perjalanan Hidup Kita Pengen Sesuai Firman Tuhan Itu Yang Tulus Tetapi Kadangkala Di Jaman Sekarang Orang Tulus Itu Berbahaya Kalau Kita Tidak Memakai Hikmat Kemarin Saya Sudah Memposting Salah Satu Video Ada Seseorang Yang Harus Ditangkap Polisi Di Bandara Karena Dia Membawa Surat Undangan Yang Dalamnya Berisi Narkoba Saudara Lihat Nggak Di Grup Itu Saya Share Di Grup Jadi Undangan Saudara Berpikir Nggak Curiga Orang Titip Aku Titip Ya Iyalah Apalagi Kita Satu Jalan Nggak Apa Apa Ayo Tak Bawa Saya Ternyata Begitu Kena X-ray Dibongkar Di Dalamnya Berisi Narkoba Saudara Ini Orang Menolongin Orang Lain Malah Berujung Kematian Bisa Dihukum Mati Jadi Ketulusan Itu Kadangkala Dimanfaatkan Oleh Orang Lah Kalau Sudah Begitu Kita Mau Ngomong Apa Saudara Saya Hanya Berkata Coba Ketika Saudaramu Melakukan Sesuatu Berdoalah Terlebih Dahulu Minta Perlindungan Dari Bapak Yahweh Tiap Tiap Hari Agar Perjalanan Hidup Saudara Itu Aman Ketulusan Saudara Tidak Dimanfaatkan Orang Lain Saudara Minta Tuhan Beri Saya Hikmat Jauhkan Orang Orang Yang Berniat Jahat Dari Saya Ya Tuhan Agar Supaya Peristiwa Orang Yang Ditangkap Di Bandara Karena Bawa Surat Undangan Perkawinan Jadi Kita Alami Wah Itu Ngeri Saudara Kita Mau Bepergian Mau Bertamas Mau Seneng Seneng Malah Ditahan Di kantor Polisi Dijatui Hukuman Mati Aduh Tragis Banget Itu Orang Yang Ngirim Undangan Itu Jahat Luar Biasa Jadi Hati Hatilah Sekarang Saya Juga Katakan Ada Begitu Banyak Orang Yang Berbicara Dengan Nada Mengolok Dan Menjatuhkan Ini Sering Kali Kita Melihat Orang Orang Yang Berkata Kamu Tidak Akan Bisa Kamu Tidak Akan Mampu Ada Begitu Banyak Orang Yang Berbicara Seperti Itu Dan Nadanya Itu Mengolok Dan Menjatuhkan Kalau Dia Bilang Kamu Tidak Akan Bisa Kamu Tidak Akan Mampu Itu Bagaimana Saudara Itu Tandanya Yang Bicara Itu Hanya Membuang Sampah Pada Rumah Impian Saudara Dan Sampah Itu Jangan Diterima Dan Disimpan Tapi Harus Dibuang Saudara 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 Bisa Menangkap Kata-kata Saya Saudara Itu Ibarat Seperti Sedang Menata Sebuah Rumah Visi Dan Impian Kalau Ada Orang Yang Memberitahu Kepada Saudara Udahlah Gak Usah Muluk Muluk Orang Kamu Sudah Tua Sekolah Meleho Begitu Kok Mau Punya Visi Yang Besar Udahlah Gak Usah Macem-macem Nanti Kamu Jadi Sombong Nanti Jatuh Bahasanya Enak Saudara Bahasanya Bahasa Rohani Kamu Gak Akan Bisa Dih Kalau Saya Dipegitukan Saya Akan Berkata Kamu Anggap Saya Tidak Bisa Terus Tidak 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 Artinya Kalau Ada Orang Yang Memberi Saran Dia Harus Tunjukkan Jalan Keluar Bukan Memberi Saran Tapi Tidak Kasih Jalan Keluar Itu Mengolok Olok Namanya Itu Mengecek Itu Melecehkan Kita Dan Kadangkala Ketika Orang Itu Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Sifatnya Rohani Kita Telan Mentah Lalu Kita Bilang Oh Iya Juga Ya Tidak Boleh Sombong Faktanya Saya Hidupnya Kayak Gini Kok Muluk Muluk Tidak Boleh Ini Salah Ini Aku Ini Ya Saya Katakan Nikmatilah Penderitaanmu Sampai Engkau Mati Tapi Hari Ini Saya Ingin Memberitahu Kepada Saudara Kita Sebagai Anak Anak Bapak Yahweh Mesti Setiap Ada Orang Yang Berbicara Kepada Kita Kita Cerna Baik Baik Kata Kata Itu Kira Kira Bernuansa Negatif Atau Positif Kalau Nuansanya Negatif Ya Kita Harus Berani Untuk Menapis Menolak Saudara Saudara Itu Yang Ketiga Sekarang Yang Keempat Bagaimana Supaya Kita Tidak Terus Berjalan Kaki Tetapi Menunggang Kuda Milikilah Keyakinan Yang Melampaui Batas Standar Manusia Pada Umumnya Bahwa Diri Saudara Itu Dijadikan Tuhan Sama Persis Dengan Tuhan Saudara Mengaminkan Itu Amin Saudara Dan Saya Ini Dijadikan Tuhan Itu Sama Persis Dengan Dia Jadi Kita Jangan Takut Untuk Kita Berkata Amin Ah Iya Enggak Ya Bingung Saudara Kitab Suci Mengatakan Bapak Yahweh Sendiri Baiklah Kami Menjadikan Manusia Menurut Rupa Dan Gambar Kami Sama Persis Saudara Adalah Fotokopinya Tuhan Jadi Hari Ini Yang Harus Ada Di Otak Kita Aku Tidak Kenal Yang Namanya Kegagalan Aku Tidak Kenal Apa Yang Namanya Kehancuran Yang Aku Kenal Adalah Hidupku Akan Terus Naik Ke Atas Hidupku Akan Terus Membumbung Tinggi Dan Itu Adalah Karena Kita Ada Di Dalam Tangan Bapak Yahweh Yang Maha Kuat Tangan Bapak Yahweh Yang Maha Besar Mungkin Kita Yang Saat Ini Berada Dalam Kesulitan Saudara Berkata Lupa Faktanya Saya Ada Dalam Kesulitan Saya Katakan Apakah Kesulitan Itu Tidak Bisa Dipakai Oleh Bapak Yahweh Menjadi Jalan Keluar Bisa 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 Banget Bangsa Israel Berhadapan Dengan Kesulitan Itu Antara Mati Dan Hidup Belakang Tentara Mesir Depan Lautan Kolsom Ayo Mau Bertahan Berapa Lama Disitu Ayo Tapi Saya Katakan Bapak Yahweh Kita Itu Maha Kuasa Lautan Kolsom Yang Seharusnya Menelan Dia Kau Malah Jadi Jalan Keluar Kan Hebat Dan Saya Katakan Masalah Yang Besar Yang Nampaknya Akan Menelan Hidup Saudara Melumat Hidup Saudara Justru Masalah Yang Besar Itu Dijadikan Tuhan Untuk Mengangkat Hidup Saudara Setinggi Lebih Tinggi Dari Semua Masalah Yang Ada Haleluya Itu Pemikiran Kita harus Seperti Itu Sudah Sudara Itu Pemikiran Orang-orang Yang Berkemenangan Jangan Begitu Ada Suatu Masalah Langsung Melokro Begitu Ada Suatu Masalah Langsung Imannya Ancur Sudah Sudara Nah Ini kan Keliru Nah Bapak Ibu Yang Terkasih Itu Yang Saya Sebut Miliki Keyakinan Yang Melampaui Batas Standar Manusia Pada Umumnya Saudara Harus Berani Berkata Aku Bisa Aku Mampu Aku Sanggup Aku Hebat Aku Cerdas Aku Dasyat Berani Karena Engkau Tidak Sendiri Tetapi Kita Bersama Dengan Bapak Yahweh Bukankah Kita Tadi Di Pujian Yang Terakhir Mengatakan Bagi Yahweh Tidak Ada Yang Mustahil Nah Kalau Tidak Ada Yang Mustahil Kok Kita Tidak Berani Berbicara Seperti Itu Nah Itu Kan Sebuah Kesalahan Saudara-saudara Dan Saya Ingin Betul-betul Malam Hari Ini Saudara Mempraktekan Apa Yang Saya Sampaikan Sehingga Saudara Tidak Terus Berjalan Di Atas Tanah Tidak Berjalan Di Energi Energi Negatif Tapi Saudara Naik Kuda Tinggal Duduk Saudara Nyampe Kesana Coba Ketika Saudara Sekali Waktu Berada Di Depan Kaca Saudara Yang Kesini Pasti Berhadapan Dengan Kaca Bukan Ada Enggak Saudara Yang Kesini Enggak Berhadapan Dengan Kaca Sisiran Main Sisiran Aja Gitu Lipstick Main Pasang Tempel Sono Sini Nanti Nanti Lipstick Bleber Kemana Mana Sudah Sudah Jadi Kayak Dracula Saya Yakin Malam Hari Ini Saudara Ada Di Kehilat Ini Semua Pernah Berhadapan Dengan Kaca Dan Pasti Berhadapan Dengan Kaca Amen Nah Coba Milikilah Kebiasaan Saya Tidak Peduli Saudara Punya Pemikiran Saya Seperti Apa Tapi Saya Punya Kebiasaan Begitu Saya Berhadapan Dengan Kaca Saya Berkata Hei Lukas Kamu Orang Hebat Hei Lukas Kamu Orang Yang Kaya Hei Lukas Kamu Orang Yang Dasyat Hidupmu Diberkati Luar Biasa Oleh Bapak Yahweh Ayo Berapa Ribu Kali Saudara Berhadapan Dengan Kaca Pernahkah Saudara Dengan Kesadaran Secara Mutlak Saudara Ngomong Seperti itu Pada diri Saudara Di Kaca Atau Sebaliknya Saudara Berkata Kok Aku Menderita Banget Hidupku Aku Sengsoro Banget Sak Jani Tuhan Ada Atau Tidak Saudara Diperhadapkan Dengan Pilihan Saudara Berbicara Hal-hal Yang Positif Atau Saudara Berbicara Hal-hal Yang Negatif Itu Dimulai Dari Saat Saudara Melihat Kaca Ketika Engkau Berbicara Dengan Orang Yang Ada Di Kaca Itu Maka Energi Ucapanmu Akan Mengenai Dirimu Sendiri Dan Kemampuan Yang Dasyat Itu Tuhan Berikan Saya Jujur Saya Dulu Tidak Berani Seperti Itu Karena Saya Melihat Segala Kekurangan Saya Yang Ada Sekolah Saya Ancur SMA Saja Tidak Tamat Hidup Saya Dalam Dunia Kekerasan Mau Jadi Apa Saya Tapi Sejak Saya Ngerti Akan Kuasa Atas Ucapan Cara Saya Memandang Berbeda Saya Memandang Engkau Orang Hebat Engkau Orang Yang Luar Biasa Sekarang Tak Tambah Lagi Engkau Selalu Sehat Engkau Selalu Kuat Kemudian Sudah 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 Saya Juga Katakan Jangan Sampai Hidupmu Dikendalikan Oleh Kecemasan Oleh Rasa Takut Belum Apa-apa Sudah Ketakutan Dengan Menciptakan Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Ada Sudah Membuka Usaha Mikir Dulu Wah Nanti Kalau ada Ini Bagaimana Ada Satu Ayat Di Dalam Kitab Kohelet Kalau Tidak Salah Disana Dikatakan Begini Kalau Kamu Siap Menabur Jangan Melihat Angin Lihat Angin Sudah Bingung Wah Ini Gangguannya Bagaimana Tidak Usah Bicara Gangguan Yakin Saja Saudara Yakini Bahwa Apapun Tindakan Saudara Akan Selalu Ada Dalam Pertolongan Dari Bapak Yahweh Banyak Orang Orang Yang Hidupnya Diberkati Dan Yang Perlu Saya Sampaikan Kalau Saudara Yang Sudah Mendapat Mujizat Saudara Harus Memberikan Kesaksian Amen Yang Kelima Sekarang Yang Yang Kelima Adalah Kendalikan Ucapan Saudara Sekalipun Itu Untuk Karyawan Yang Tingkatannya Lebih Rendah Jangan Karena Punya Kuasa Saudara Bertindak Semenamena Nah Ini Saya Perlu Kasih Tahu Kepada Orang Yang Punya Karyawan Saudara Ini Kadang Tidak Disadari Ketika Karyawan Itu Bikin Kesalahan Dibuntak Buntak Saat Kemengi Dewi Memang Karyawan Itu Tidak Keluar Karyawan Itu Tetap Setia Tetapi Pertanyaannya Dia Sakit Hati Enggak Dia Terluka Enggak Hatinya Dia Terluka Saudara Saudara Dan Sikat Kasar Saudara Terhadap Karyawan Itu Ternyata Bisa Jadi Penghambat Atau Penutup Berkat Pertanyaannya Kok Bisa Bisa Ingat Saat Karyawan Dibentak Bentak Dia Sakit Hati Dia Memang Tidak Bisa Membalas Karena Dia Butuh Bekerja Untuk Saudara Tetapi Karyawan Itu Sudah Memancarkan Vibrasi Buruk Pada Saudara Dan Itu Akan Membentur Alam Supranatural Saudara Ini Kembali Ke Dunia Alam Roh Sama Seperti Ada Ayat Yang Mengatakan Begini Ketika Engkau Memberi Salam Dan Orang Itu Menolak Salam Kenapa Balik Pada Diri Sendiri Betul Ya Saudara Nah Sekarang Saya Balik Bukan Kata Salam Tetapi Kutuk Ketika Kita Sedang Memaki Maki Orang Orang Terima Nggak Dimaki Maki Nggak Terima Berarti Maki Makian Itu Balik Ke Kita Itu Alam Roh Itu Begitu Saudara Saudara Coba Kita Baca Ayatnya Di dalam Kitab Matai Pasal 10 Ayat 12 Sampai Ayat 14 Dikatakan Demikian Sekali Lagi Matai Atau Mateo 10 Ayat 12 Sampai 14 Dan Ketika Masuk Kedalam Sebuah Rumah Salam Ilah Itu Dikasih Kata Shalom Dan Jika Rumah Itu Sungguh Layak Biarlah Shalom Kamu Atau Damemu Turun Ke Atasnya Sebaliknya Jika Hal Itu Tidak Layak Biarlah Damemu Kembali Kepadamu Dan Siapa Saja Yang Tidak Menerima Kamu Ataupun Tidak Mendengarkan Perkataan Ketika Keluar Dari Rumah Atau Dari Kota Itu Kebaskan Debu Kakimu Itu Dunia Alam Roh Jadi Saudara Mesti Berhati-hati Dalam Saudara Ngomong Baik Kepada Orang Yang Jengkel Maupun Kepada Bawahan Saudara Ketika Saudara Memaki-maki Dia Orangnya Diam Ya 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 Pak Tapi Hatinya Dongkol Luar Biasa Dan Kedongkolan Itu Itu Akan Memancar Mengeluarkan Vibrasi Saudara-saudara Nah Vibrasi Itu Akan Membentur Aura Saudara Aura Saudara Akan Ketutup Oleh Vibrasi Dari Orang Lain Kenapa Karena Memang Lontaran Kata-kata Yang Menyakitkan Itu Berasal Dari Diri Kita Sendiri Jadi Ketika Orangnya Tidak Bisa Terima Yaitu Akan Menimpa Kita Saudara-saudara Karena Kita Yang Menyampaikan Kata-kata Yang Kasar Kata-kata Yang Tidak Baik Oleh Karena Itulah Kita Perlu Berhati-hati Di Dalam Kita Berbicara Bahkan Ketika Saudara Memberi Kata-kata Yang Baik Tetapi Orang Tidak Mau Terima Yesua Ngatakan Apa Kebaskan Kaki Ya Kebaskan Debu Kakimu Saudara Cuman Gini Saja Gak Usah Ngomong Tapi Di Dalam Batin Mengatakan Semua Hal Buruk Tidak Akan Menimpa Aku Kebaskan Sampai Disini Paham Bapak Ibu Yesua Itu Berbicara Tentang Alam Supranatural Itu Luar Biasa Kadangkala Ketika Kita Ngomongin Seseorang Dan Orang Itu Marah Sama Kita Kadangkala Kita Diam Saja Itu Salah Itu Ucapan Dia Tembus Ke Kita Ya Karena Kita Diam Kecuali Kalau Kita Membalas Membalasnya Dengan Mengebaskan Debu Itu Tidak Akan Mengenai Kita Energinya Buruk Akan Keluar Sama Seperti Saya Pernah Ajarkan Ketika Saudara Kedatangan Tamu Yang Marah Marah Ngamuk Ngamuk Ya Ambil Sapulid Dikebas Kebaskan Itu Energi Buruk Saudara Di rumah Saudara Amen Mungkin Saudara Bila Kok Aneh Banget Ya Karena Kita Tau Dunia Alam Roh Yang Tidak Tau Yang Dianggap Itu Aneh Kalau Bagi Orang Yang Ngerti Dunia Alam Supranatural Itu Tidak Aneh Itu Sangat Wajar Dan Itu Diajarkan Oleh Yeshua Sendiri Sekarang Yang Keenam Tidak Lakukan 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 Pekerjaan Jangan Dengan Setengah Hati Atau Nanggung Atau Tidak Fokus Sudah Sudara Ganti Ganti Terus Harusnya Ketika Kita Melakukan Sesuatu Harus Sesuai Dengan Visi Dan Impian Tekun Jangan Goyah Kerjakan Sesuai Dengan Passion Sudara Sudara Bekerja Tidak Punya Passion Lebih baik Keluar Pernah Ada Orang Yang Konseling Sama Saya Saya Bekerja Di Sini Kok Semakin Lama Makin Tidak Sejahtera Itu Bagaimana Saya Perlu Bertanya Saya Tidak Memponis Dia Harus Keluar Tapi Saya Akan Selidiki Dulu Yang Membuat Kamu Tidak Sejahtera Kenapa Jangan Jangan Karena Kamu Dimusuhi Oleh Banyak Orang Atau Jangan Jangan Karena Kamu Tidak Suka Dengan Pekerjaan Itu Kalau Kamu Dimusuhi Kamu Coba Adakan Pendekatan Orang Orang Yang Memusuhi Kamu Tetapi Kalau Ternyata Itu Sudah Sangat Mendesak Dan Tidak Memungkinkan Ya Lebih Baik Saudara Keluar Saja Kenapa Karena Selama Saudara Bekerja Tidak Punya Passion Saudara Ada Dalam Lingkaran Kegagalan Orang Bekerja Harus Punya Passion Orang Bekerja Harus Punya Kenyamanan Di Dalam Bekerja Sama Seperti Saya Saya Dalam Melakukan Pekerjaan Tuhan Khususnya Untuk Mempersiapkan Materi Dan Sebagainya Saya Saya Punya Passion Saya Sangat Suka Apalagi Saya Senang Menyelidiki Dunia Alam Supranatural Sangat Suka Sekali Apa yang Saya Dapatkan Saya Bagi Kepada Jemaat Supaya Aku Bisa Engkau Juga Bisa Sekarang Yang Ketujuh Apapun Yang Saudara Lakukan Lakukanlah Yang Terbaik Sekalipun Itu Saudara Menolong Orang Lain Artinya Kalau Menolong Jangan Nanggung Tolong Tolonglah Dengan Baik Saudara Yakini Sambil Doakan Kalau Saudara Memberi Juga Jangan Memberi Kanat Kejengkelan Itu Saudara Tidak Dapat Upah Apa Saudara Berilah Dengan Hati Yang Tulus Dan Saya Pernah Mengajarkan Kepada Saudara Tentang Uang Adalah Energi Ketika Saudara Bisa Membagikan Uang Menjadikan Berkat Kepada Orang Lain Saudara Bisa Berkata Kepada Uang Hai Uang Aku Pakai Engkau Untuk Nolongin Orang Ini Ayo Bawa Teman Teman Kembali Ketempat Saya Itu Yang Keberapa Saudara Yang Ketujuh Sekarang Yang Kedelapan Jangan Jangan Bermalas Malasan Orang Yang Malas Itu Berarti Dia Ada Dalam Sisi Yang Negatif Tiap Hari Kerjanya Cuman Apa Nonton TV Tidur Makan Ke Toilet Terus Setiap Hari Seperti Itu Tidak Melakukan Sesuatu Untuk Kemajuan Bagi Dirinya Sendiri Orang Orang Yang Seperti Ini Saya Menyebutnya Orang Yang Malas Dan Tuhan Tidak Pernah Memakai Orang Malas Pembunuh Bisa Dipakai Tuhan Tidak Pelacur Bisa Dipakai Tuhan Atau Tidak Tetapi Satu Hal Yang Tidak Bisa Dipakai Oleh Tuhan Adalah Orang Yang Malas Tuhan Tidak Pernah Mau Pakai Oleh Karena Itu Jangan Pernah Kita Menjadi Orang Orang Yang Malas Bangun Cuman Makan Nanti Perintah Istrinya Penekan Mengkemenge Dewi Kalau Tidak Mau Bentak Bentak Jadi Kayak Raja Cuma Nonton TV Tidur Nonton TV Tidur Istrinya Yang Diperbudak Kesana Kemari Itu Orang Malas Namanya Kalau Seperti Itu Yang Ke Delapan Jangan Bermalas Malasan Kemudian Yang Kesembilan Ini Juga Penting Bergaulah Dengan Teman Teman Yang Baik Jangan Bergaul Dengan Teman Teman Yang Berenergi Negatif Saudara Tahu Orang Yang Atau Teman Yang Berenergi Negatif Itu Yang Seperti Apa Orang Yang Nyinyir Orang Yang Suka Bergosip Orang Yang Selalu Mengeluh Mengeluh Satu Kali Dua Kali Gak Apa Tapi Setiap Kali Ketemu Ngeluh Nanti Ngeluh Intinya Apa Minta Duit Tujuannya Itu Ngeluh Minta Duit Itu Bukan Teman Yang Baik Saudara Harus Jauhi Orang Orang Yang Seperti Ini Atau Orang Yang Sangat Sensitive Atau Mudah Tersinggung Kalau Bahasa Kerennya Anak Muda Sekarang Itu Baperan Ya Gampang Terbawa Perasaan Apa Apa Sedikit Tersinggung Gak Diajak Guyon Gitu Diajak Guyon Sedikit Tersinggung Marah Mutong Dianggapnya Teman Kita Kita Nyerang Dia Kemudian Teman Yang Juga Perlu Dan Harus Dijauhi Adalah Orang Yang Suka Nusuk Dari Belakang Dia Tidak Menyadari Kalau Ucapan Ucapan Buruknya Tentang Kita Itu Bisa Tembus Pada Diri Kita Saya Sering Menemukan Orang Orang Yang Nampaknya Baik Banget Sama Saya Tapi Di Belakangnya Wah Banyak Yang Kasih Laporan Pak Lu Kasih Tahu Enggak Orang Begini Begini Oh Ya Ini Orang Orang Yang Seperti Ini Tidak Layak Untuk Jadi Teman Dia Nusuk Dari Belakang Saudara Dan Ini Sangat Buruk Sekali Berapa Banyak Saya Mendapatkan Laporan Laporan Dari Orang Luar Cuman Kan Saya Tetap Menanggapi Dengan Baik Siapapun Orangnya Dan Orang Ini Selalu Kata-katanya Buruk Banget Beberapa Waktu Yang Lalu Orang Yang Kata-katanya Buruk Ini Dia Membutuhkan Dana Terang-terangan WA Saya Saya Saat ini Sedang Mengalami Kesulitan Gini-gini Saya Tahu Betul Orang Ini Kata-katanya Jahat Di luar Apa yang Saya Lakukan Saya Berkata Tuhan Ini Kesempatan Aku Mempraktekan Firman Apabila Musuh Lapar Berilah Dia Makan Kapan Saya Bisa Mempraktekan Kalau Bukan Sekarang Saya Berkati Sesudah Tetapi Apakah Kita Akan Terus Menerus Seperti Itu Dia Merongrong Kita Oh Tidak Kadangkala Setelah Kita Berkati Dia Jadi Mengandalkan Kita Sudah 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 Mempraktekan Firman Kalau Saya Terus Ya Saya Tidak Adil Ya Kan Karena Banyak Juga Orang Orang Yang Baik Yang Juga Perlu Dapat Bantuan Kan Begitu Sudah Jadi Disini Kita Harus Menyadari Teman Yang Harus Disingkirkan Adalah Yang Suka Nusuk Dari Belakang Dia Tidak Menyadari Kalau Apa Yang Dia Ucapkan Semua Tembus Masuk Ketelinga Saya Dan Yang Berikutnya Orang Yang Tukang Kritik Orang Yang Tukang Kritik Artinya Kita Bukan Tidak Boleh Dikritik Boleh Silahkan Tapi Orang Kalau Kritik Harus Memberi Jalan Keluar Nah Itu Baru Bener Makanya Saya Katakan Kalau Saudara Mau Kritik Orang Kasih Jalan Keluar Itu Baru Bener Tapi Kalau Saudara Kritik Tapi Tidak Kasih Jalan Keluar Saudara Bahaya Mesti Berlatih Dengan Baik Sampai Disini Paham Jadi Janganlah Menjadi Seorang Kritikus Kurang Baik Dan Hindari Teman Yang Selalu Muncul Ketika Dia Butuh Tapi Kalau Tidak Butuh Hilang Sudah Sudara Dihubungi Saja Tidak Bisa Bahkan Kadangkala Diblokir Kita Tapi Kalau Butuh Wah Dia Terus Datang Nah Itu Tidak Perlu Kita Jadikan Sebagai Sahabat Jadi Saya Pelajari Terus Ini Apa Yang Menyebabkan Pembesar Bisa Jadi Budak Jalan Kaki Apa Yang Menyebabkan Orang Selalu Berjalan Di Tanah Terus Artinya Berada Dalam Kesulitan Terus Menerus Saya Punya Keyakinan Kok Selama Kita Jalan Hidup Ini Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Bapak Yahweh Pasti Sanggup Angkat Hidup Kita Saya Yakin Banget Itu Sudara Oleh Karena Itu Kita Harus Belajar Untuk Semakin Lebih Lebih Lagi Dekat Kepada Bapak Yahweh Sekarang Kalau Saya Tadi Mengatakan Teman Teman Model Seperti Ini Jangan Dijadikan Teman Saya Harus Kasih Jalan Keluar Lalu Teman Yang Harus Dijadikan Sahabat Itu Yang Seperti Apa Saya Punya Tiga Hal Teman Yang Harus Dijadikan Sahabat Adalah Teman Yang Tidak Merongrong Keuangan Saudara Bukan Seorang Peminta Minta Terus Menerus Sehingga Saudara Akan Menjadi Tuhan Bagi Mereka Itu Teman Yang Harus Saudara Miliki Tapi Teman Yang Men-support Kemudian Yang kedua Teman Yang Seperti Apa Yang Harus Kita Dekati Yang Harus Jadi Sahabat Kita Yaitu Teman Yang Senang Membagi Ilmu Saya Termasuk Orang Yang Senang Membagi Ilmu Istri Saya Itu Juga Orang Yang Senang Membagi Ilmu Dia Punya Kepandian Bikin Roti Bikin Makanan Dia Bagiin Ilmunya Karena Dia Yakin Bahwa Tuhan Memberkati Itu Manusia Beda Beda Artinya Sekalipun Kita Membagi Ilmu Apakah Kita Jatuh Miskin Tidak Semakin Kaya Itu Iya Buktinya Istri Saya Bikin Video Bikin Roti Goreng Penonton Sudah Dua Juta Kalau Tidak Salah Itu Saya Lihat Luar Biasa Sekali Bukan Jadi Milikalah Teman Yang Senang Membagi Ilmu Sekarang Yang Terakhir Teman Yang Seperti Apa Yang Harus Saudara Miliki Teman Yang Senang Menolong Orang Lain Ringan Tangan Teman Ini Memang Tidak Bisa Menjadi Seorang Motivator Bisnis Tetapi Ini Sangat Dibutuhkan Untuk Mengangkat Spirit Saudara Saat Mengalami Kelesuan Ada Teman Teman Tertentu Yang Senangnya Itu Memberi Penghiburan Kepada Sahabatnya Kalau Sahabatnya Sedang Sedih Didatangi Kenapa Kok Kamu Seti Ayo Bangkit Mungkin Dia Bukan Seorang Motivator Tetapi Teman Yang Seperti Ini Sangat Dibutuhkan Karena Ketika Kita Spirit Mengalami Penurunan Teman Kita Akan Mengangkat Spirit Kita Dan Itu Sangat Sangat Dibutuhkan Di Dalam Kita Menjalani Hidup Di Dunia Ini Amin Bapak Ibu Jadi 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 Malam Hari Hari Ini Kita Tidak Terus Terpaku Tuhan Aku kok Hidupku Susah Terus Jalan Kaki Terus Hari Ini Saya Katakan Ketika Firman Tuhan Katakan Budak Budak Bisa Menunggang Goda Orang Yang Hidupnya Sengsara Bisa Berubah Menjadi Orang Yang Hidupnya Enak Itu Artinya Apa Dunia Ini Bisa Berubah Dan Hidup Saudara Saat Ini Mungkin Ada Di Bawah Saudara Bisa Diangkat Oleh Tuhan Dengan Sangat Luar Biasa Buktinya Tidak Usah Jauh Yusuf Saya Kagum Banget Dengan Yusuf Dia Seorang Narapidana Dia Seorang Bahkan Narapidananya Saja Kasusnya Pelecehan Seksual Dia Seorang Buddha Wis Budak Narapidana Sisan Untuk Mengangkat Diri Jadi Orang Normal Saja Mustahil Tapi Tangan Bapak Yahweh Dari Seorang Budak Dan Narapidana Kasus Pelecehan Seksual Bisa Diangkat Menjadi Raja Muda Di Mesir Tangan Siapa Yang Sanggup Lakukan Itu Hanya Tangan Bapak Yahweh Sukses Besar Untuk Saudara Bapak Yahweh Memberkati Haleluya Bapak Bapak